Saudara kecewa dengan keputusan partai, puluhan kader dan juga caleg partai Golkar beralih dukungan ke pasangan Ganjar Mahfud. Para kader yang kecewa mendeklarasikan diri sebagai gerakan kaukus muda beringin 03. Hal ini sebagai protes pencalonan Gibran sebagai cawapres, pendamping Prabowo, serta sikap partai yang resmi mengangkat Gibran sebagai kader Golkar. Para kader dan juga caleg ini mengalihkan dukungan mereka ke paslon nomor urut tiga yaitu Ganjar Mahfud. Sangat kecewa, ini semua karena dilakukan politik Pak Erlangga yang tersandera. Kami semua sudah siap apapun sanksi yang dilakukan dari Golkar, tapi mereka harus ingat satu, partai Golkar ini bukan bahannya yang punya. Tak hanya Anies Baswedan, sodara capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke bawah slow karena dianggap menyerang Prabowo Subianto saat debat ketiga. Laporan terhadap Ganjar Pranowo disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan advokas, pengawas pemilu. Pelapor menyatakan dasar pelaporan terhadap Ganjar terkait dengan pernyataannya di debat ketiga terkait dengan permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait dengan pertahanan. Hari ini melaporkan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang di dalam debat capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Sodara Bawaslu, Kabupaten Garut memanggil belasan anggota Satpol PP terkait dengan video dukungan pada cawapres Gibran Rakebumi Raka yang viral di media sosial. Pemeriksaan terhadap belasan anggota Satpol PP dilakukan dalam tiga sesi pemeriksaan meliputi status kepegawaian, atribut yang dibawa hingga motif dibalik pembuatan video tersebut. Bawaslu menilai mereka bisa dijerat pasal yang berlaku dengan ancaman penjara selama satu tahun. Saudara Bawaslu, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur telah selesai memeriksa Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah terkait dengan dugaan politik uang. Bawaslu, Kabupaten Pamekasan memeriksa Gus Miftah di kediamannya di Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta pada hari Senin lalu. Ada 28 pertanyaan yang diajukan Bawaslu kepada Gus Miftah terkait dengan kasus bagi-bagi uang di Pamekasan, Jawa Timur. Bawaslu akan mencocokkan kesaksian dari Gus Miftah dengan 5 saksi lain yang sudah diperiksa untuk membuktikan apakah ada pelanggaran pemilu terkait dengan dugaan politik uang yang dilakukan. Sudah memeriksa, memintai keterangan beberapa asosiasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Terakhir, kemarin, kami memintai keterangan ulama yang dalam video itu memberikan uang. Sudah memeriksa, kami memintai keterangan beberapa informasi sudah kami dapat. Total kami sudah memintai keterangan kurang lebih 6 orang, salah satunya ulama tersebut. Saudara calon wakil presiden nomor 2, Gibran Raka Buming Raka, bersilaturahmi ke Santri di Pondok Pesantren Ibnu Sina, Banyuwangi, Jawa Timur. Acara silaturahmi itu bertajuk Halakoh Kebangsaan Kiai, kampung bersama dengan Gibran Raka Buming Raka. Pengasuh ponpes Ibnu Sina memperkirakan kegiatan tersebut dihadiri oleh lebih dari seribu Kiai. Gibran meminta keluarga pesantren agar bisa mengawal realisasi program dana abadi pesantren. Gibran mengungkapkan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menuju era Indonesia emas. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Jadi tadi sudah ada dana abadi pesantren, kita juga menyiapkan makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah. Ini mungkin program ini banyak yang tidak suka, banyak yang nyinyir, tapi tidak apa-apa. Program ini sebenarnya sudah ada di 76 negara. Sudah dinikmati 400 juta lebih anak-anak di 76 negara. Jadi kita ingin tidak ada lagi anak-anak yang stunting, tidak ada lagi yang kelaparan.